5 dari 7 tersangka peledakan bom rakitan Gereja Oikumene dihadirkan pada gelaran rekonstruksi kasus bom yang terjadi di Gereja Oikumene Samarinda beberapa waktu lalu. Dari 20 adegan yang diperagakan, terutkap bahwa sebelum melakukan pemboman, kelima tersangka merencanakan aksinya di salah satu masjid yang terletak tidak jauh dari lokasi kejadian. 5 orang tersangka yang terlibat dalam kasus pemboman Gereja Oikumene Samarinda pada kami sore dihadirkan untuk melakukan rekonstruksi dalam kasus pemboman yang terjadi di Gereja Oikumene Jalan Cipta Mahukusumo beberapa waktu lalu. 5 tersangka yang dihadirkan yakni Johandra, Supriyadi, Ahmad Dhani, Rido, dan Joko Sugito. Dalam rekonstruksi tersebut, tergambar jelas bahwa sebelum melakukan aksinya, mereka melakukan pemantauan lokasi yang menjadi sasaran pengeboman. Setelah itu, kelima tersangka merencanakan aksi di dalam Masjid Mujahidin yang terletak tidak jauh dari Gereja Oikumene. Usai merencanakan aksinya, salah satu pelaku utama yakni Johanda langsung menuju lokasi sasaran pengeboman dengan membawa tas ginjing yang berisi bahan peledak. Tiba di Gereja Oikumene, kemudian pelaku menaruh tas dan motornya, tepatnya di tempat pari ke Gereja Oikumene. Usai melakukan aksinya, pelaku kemudian melarikan diri dengan cara meloncat ke Sungai Mahakam. Akibat peristiwa ini, sebanyak lima orang anak-anak menjadi korban. Satu dari kelima korban meninggal dunia. Kapolresta Samarinda, Kombespol Reza Arif D. mengatakan, rekonstruksi ini dilakukan guna melengkapi berkas perkara kelima tersangka. Kegiatan rekonstruksi penyakidana terorisme yang terjadi di lokasi ini, kebawah piang laut. Kegiatan ini untuk melengkapi berkas, supaya juga mensinkronisasikan keterangan-keterangan dari masing-masing saksi. Selain itu, rekonstruksi ini juga untuk mensinkronkan keterangan-keterangan dari masing-masing saksi. Total adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini yakni sebanyak 20 adegan. Dari Samarinda, Fuji Mustopan memberitakan.